Selamat datang di channel resep Cak Aziz. Di vlog kali ini saya akan membagikan resep cara membuat sop ayam yang kaya akan rempah dan sangat cocok sekali ya di masa pandemi seperti ini buat kalian yang merasa kurang enak badan. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus video ini sampai selesai. Pertama, kita siapkan bumbu halusnya dulu ya. Ada 30 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, kemudian kita tambahkan 1.4 butir biji pala, setengah sendok teh merica yang utuh, selanjutnya 1 sendok teh garam. Kemudian kita haluskan bumbu-bumbu ini ya. Kalian bisa menggunakan blender atau juga bisa kalian ulek seperti yang saya lakukan. Tidak perlu hancur sekali ya, jadi secukupnya saja, kasar pun tidak masalah. yang penting kita haluskan atau kita hancurkan. Soap ayam ini atau sup ayam, ini sangat cocok ya, saat kita sedang kurang sehat atau lagi demam, meriang, pilek ya, cocok sekali untuk menghangatkan badan atau lagi kedinginan ya, apalagi sekarang sudah masuk musim dingin. Biasanya pada malam hari, cuaca sangat dingin sekali, ya ini cocok sekali nih. Dan juga kalian buat recovery ya, yang sedang sakit atau habis sakit, atau mungkin terinfeksi virus corona, ini sangat cocok sekali untuk memulihkan stamina atau mempercepat pemulihan dari sakit yang kalian hadapi. Selain itu juga sop ayam ini bisa membantu indera penciuman atau perasa kita, karena kita menggunakan rempah-rempah ya di sini ya, ada merica dan juga ada biji pala. Setelah dirasa cukup, kemudian kita sisikan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya kita panaskan satu panci air ya, kemudian kita rebus atau kita blancing ayamnya. Di sini saya menggunakan sayap ayam, kalian bisa menggunakan ayam bagian lain ya, sesuka kalian. Nah ini kita blancing dulu nih. Kita blancing itu merebus sebentar. Jadi kita rebus selama 2-3 menit saja, supaya mengurangi bau amisnya, dan juga membuang kotoran-kotoran yang tersisa pada ayam. Jangan lupa kita balik ya, pastikan semua bagian ayam direbus dengan sempurna. Nah jika sudah mendidih selama kurang lebih 2-3 menit, kemudian kita angkat, dan kita cuci kembali ya, kita cuci di air yang mengalir, untuk menghilangkan sisa-sisa bulu ayam. Biasanya ada bulu ayam yang masih tersisa, nah itu kita bersihkan, dan juga untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Langkah berikutnya, kita panaskan 1 sendok makan margarin. Ketika margarin sudah meleleh, kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Bumbu ini kita tumis dengan menggunakan api yang sedang saja ya, jangan terlalu besar, dan juga jangan terlalu kecil. Kita tumis sampai harum atau wangi. Setelah bumbu wangi, kita masukkan 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang kita buat simpul, 10 gram jahe yang kita geprek, kemudian kita tumis kembali sampai semua bumbu tercampur rata dan mengeluarkan aroma wangi. Selanjutnya kita tambahkan irisan setengah buah bawang bombay. Kita tumis kembali sampai bumbu matang dan bawang bombay mulai layu ya. Langkah selanjutnya, kita tambahkan 1 liter air ya. Kemudian kita besarkan api dan kita didihkan. Jangan lupa diaduk ya. Jadi kita aduk sampai bumbu tercampur rata dengan air ya. Setelah air mendidih, kita masukkan daging ayam yang sudah kita blanch tadi, atau yang sudah kita rebus tadi ya. Jadi kita masukkan satu persatu saja. Jika ayam sudah masuk semua, kembali kita kecilkan apinya ke api sedang saja. Selanjutnya, kita tambahkan 1 buah wortel berukuran kecil yang sudah dipotong-potong. 2 batang daun bawang yang juga sudah kita iris. Serta 1 saset kaldu ayam bubuk. Kalian bisa pakai merk apa saja ya. Sesuaikan dengan selera kalian. kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 1,4 sendok teh micin. Ini opsional ya. Bisa kalian pakai juga tidak. Kemudian kita aduk sampai rata dan kita masak sampai ayam empuk ya. kurang lebih 15 sampai 20 menit. Sesekali kita aduk ya. Supaya semua bahan ataupun sayuran yang kita masukkan matang dengan sempurna. Jika sop ayam sudah hampir matang ayam sudah empuk dan sayuran juga sudah matang atau empuk kita tambahkan 2 batang seledri yang kita iris. Kemudian juga kita tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Selanjutnya kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Kalian bisa masak kembali selama 3 sampai 4 menit atau kalian juga boleh langsung mematikan kompornya. nah itu tadi proses dan cara membuat sop ayam yang kaya akan rempah yang bisa membantu menghangatkan badan kita dari cuaca yang cukup dingin serta membantu proses pemulihan kita dari sakit. Oke selamat memasak dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati.